Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hi everyone, welcome back to my channel Ketemu lagi dengan Zatian ya teman Apakah pada hari ini Semoga selalu dalam keadaan sehat Dan selalu dalam lingkungan Tuhan yang mahasiswa Amin Kalian udah makan? Masa apa hari ini Saya ingin cerita dikit sama kalian Kemarin saya beli mie Pengen banget makan mie Kare Nah terus saya tuh beli mie kare Yang made in Malaysia Yang ini Kesuaan Made in Malaysia Tapi karenya itu lucu Kare with hot coconut milk Jadi karenya tanpa santan Rasanya itu aneh gitu loh Kalau dimakan kayak Karena ini kuahnya kuah bening ya Jadi dia gak rasanya itu aneh Karena kare identik dengan santan Sayang kan kalau mau dibuang Jadi Saya ingin bikin mie goreng Pakai mie kuah Resetnya Kalah saya Yuk Kita berberdu Ini Mie tadi Mie ini ya Ini tadi sudah tak Rebus Bukan direbus ya Sorry Sudah saya Panasin pakai microwave Atau bisa direndam dengan Menggunakan air panas biasa Seperti ini Terus dibilas dengan air dingin Supaya Lebih kenyal Nah ini Lalu Cabai Ini cabai sudah saya rebus Tinggal hancurin Bumbunya Dua Hancurkan Cuma kayak Biasanya ya Biar lebih Petisnya lebih Mantap Tidak lupa Dua biji telur Cuma kayak Terima kasih jangan lupa dikasih sedikit garam garamnya nih sedikit aja cuman buat sarap lalu kubuk podrenya karenya ini kubuk karenya dituang di dalamnya kocokan telur tadi karena saya menggunakan 2 seset mie jadinya telurnya 2 kalian boleh menggunakan telur 4, 5, 6, 7, 8 terserah up to you seperti ini sudah hancur kan ini garamnya tidak boleh tidak boleh banyak-banyak karena bumbunya sudah asin ini masukkan ini saya akan mencari ini ini saya akan mencari untuk menggunakan Oh ya ngelak api biru ini tidak perlu lama-lama karena memang sudah mienya juga sudah matang di tengah-tengahnya itu kering saya tidak suka ini minyak lebih soh catinya nanti gorengnya jangan dibegini begini begini-begini ya supaya minyak putus ya matang ini sudah matang oke hai welcome back akhirnya Alhamdulillah minyak sudah matang nah ini enggak usah butuh waktu lama-lama bikin mie goreng jadi kalau misal kalian punya stok mie kuah bosen dengan dimakan kuah bikin aja seperti ini caranya mie apapun bisa cuman satu syaratnya jangan males oke kalau pengen makan harus gerak oke nah kalau mau gerak kayak gini mie kuah yang saya beli tadi tuh kalau dimakan kuah enggak enak justru enaknya lebih diginikan kayak misoto juga misoto itu misoto indomie atau mie sedap apapun itu bisa dibikin makan kayak gini karena saya sudah mencoba berkali-kali dan sekarang penggiliran kamu 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 oke 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 sahabatku sekarang saya mau makan Hai nah ini minyak jadi nih Hai ini satu porsi ini dua mie tapi ini saya cuman ambil buat makan saya malam ini saja dan satu porsinya masih ada di wajan tuh masih ada kan untuk dua porsi karena memang dua mie oke sahabatku sekarang saya mau makan hai 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 ketemu lagi dengan saya tiangat teman-teman on the next video Assalamualaikum all bye love you and I know you love me too bye Assalamualaikum